Intro Pada kesempatan kali ini akan dibahas tentang fungsi lookup and difference 3 Materi pertama yaitu tentang index Nah ini latihannya Sebelum kita akan mengecekkan latihan terlebih dahulu saya akan menjelaskan materinya Nah ini materi tentang index Fungsi index itu digunakan untuk menambahkan nilai dari suatu sel berdasarkan pencarian data secara baris dan kolom Ini penulisan rumus Pertama index Jadi sama dengan index kurung buka array titik koma atau koma row underscore titik koma atau koma kolom underscore nah r sendiri yaitu ring data yang akan diambil nilainya row underscore underscore itu adalah baris data sel yang akan diambil jika row underscore 6 dikosongkan maka kolom underscore 6 diperlukan Nah kolom underscore 6 itu adalah opsional kolom kolom data sel yang akan diambil jika kolom underscore 6 digosongkan maka row underscore 6 diperlukan penulisan rumus kedua index yaitu seperti ini nilai terserah ini keterangannya referensi yaitu referensi ke satu atau lebih tentang sel jika Anda memasukkan tentang yang tidak berdekatan untuk referensi rujuk referensi dalam tanda kurung jika masing-masing area dalam referensi hanya berisi satu baris atau kolom argumen row anus konam atau kolom anus konam bersifat opsional misal untuk referensi baris tunggal gunakan ini sama dengan indeks kerumuka referens dikosokkan saja untuk row nya kolom anus konam dan berikutnya row anus konam itu adalah baris data asal yang akan diambil lalu ada kolom anus konam itu dia bersifat opsional kolom data asal yang akan diambil area anus konam dia bersifat opsional memilih rentang dalam referensi untuk mengembalikan nilai row anus konam dan kolom anus konam area pertama yang dibilih dibilih nomor 1 area kedua yang dibilih dibilih nomor 2 dan seterusnya jika area anus konam jika area anus konam dihilangkan indeks menggunakan area 1 semua area yang dicantumkan disini harus berada di satu lembar nah kita lanjut untuk mengisi latihannya jadi kita mengisi yang disini ini adalah kolom 1 kolom 2 kolom 3 baris 1 2 3 4 5 dan 6 kita langsung saja jadi sama dengan indeks area kita pakai ini B2 sampai dengan D7 setelah itu jangan lupa beri sel absolute dengan cara tekan F4 1 kali atau FN F4 1 kali nah kemudian kita akan ketikan untuk barisnya disini diminta baris 2 sedangkan kolomnya kolom 1 kemudian tekan enter atau tab nah oke dari sini kita tarik ke bawah dulu nah kita klik 2 kali disini untuk barisnya saya ganti 5 kolomnya kolom kedua tekan enter saja ini juga klik 2 kali untuk barisnya saya ganti 3 dan kolomnya kolom ketiga tekan enter berikutnya baris ke 6 kolom ke 2 tekan enter berikutnya baris ke 4 kolom ke 1 oke berikutnya baris ke 5 kolom ke 3 kan enter nah disini kita cocokkan baris ke 2 kolom 1 yaitu bambang baris ke 5 kolom ke 2 hari baris ke 3 ini kolom ke 3 yaitu ini danu nah ini sudah benar nah berikutnya latihannya ini di ini ada dua area ini ada satu catanya seperti ini dan ini adalah area kedua kita mencoba untuk rumus index yang kedua nah disini kalian langsung ketik saja dengan index kita beri kurung lagi lagi nah area satu itu yang ini kita beri cell absolute yaitu dengan cara tekan f4 satu kali atau fn f4 satu kali untuk area kedua yaitu kan block yang ini sama berisi absolute dengan cara tekan f4 satu kali atau fn f4 satu kali jangan lupa tutup kurung nah untuk barisnya kita disini sudah ada baris ke tiga kolomnya kolom kedua sedangkan untuk area nya dia area satu tekan enter nah muncul seperti ini kan klik yes atau tekan enter di keyboard dari sini kalian tarik saja kita edit klik dua kali dan disini area saya ganti menjadi dua tekan enter nah kita coba cek ini ada area satu ini baris ketiga kolom kedua 60 kemudian bawahnya ada area kedua baris ketiga ini baris ketiga kolom kedua ini 59 kedua apabila ini area 6 di kosongkan seperti ini maka dia menuju ke area 1 ini saya hilangkan nah otomatis dia akan menuju ke area 1 seperti itu nah saya kembalikan menjadi area 2 jadi ini contoh penerapan fungsi index materi berikutnya yaitu tentang match nah ini untuk adenya ada 2 sebelum kita masuk ke latihan saya akan menjelaskan materinya terlebih dahulu nah ini materi tentang match jadi fungsi match itu digunakan untuk mencari suatu nilai dari suatu ring yang terdapat pada suatu kolom atau baris tapi tidak kedua-duanya untuk penerisan rumusnya seperti ini jadi sama dengan match kurung buka lookup underscore value titik koma atau koma lookup underscore array titik koma atau koma match underscore tipe nah lookup underscore value itu adalah nilai yang akan dicocokkan pada array yang dicari lookup underscore array yaitu tabel referensi yang akan dicari posisi relatif dari nilai yang dicocokkan match tipe bersifat opsional menentukan metode pencarian berupa kode angka min 1 0 atau 1 nilai defaultnya untuk argument ini adalah 1 1 atau dikocokkan yaitu match menemukan nilai terdekat yang lebih kecil atau sama dengan lookup value nilai dalam argument lookup array harus disusun dalam urutan ascending yang berikutnya 0 match menemukan nilai pertama yang sama persis dengan lookup value nilai dalam argument lookup array dapat disusun dalam urutan apa saja lalu min 1 match menemukan nilai terdekat yang lebih besar dari swap dari atau sama dengan lookup value nilai dalam argument lookup array harus disusun dalam urutan descending nah sekarang kita akan mengejarkan soal latihannya latihannya 2 ini latihan 1 ini latihan 2 nah ini di latihan 1 kita akan mencari peringkatnya berdasarkan nama sebelum kita mengejarkan latihan 1 kita kita akan mengejarkan latihan 2 nah disini ada 3 kolom kolom angka 1 kolom angka 2 dan kolom angka 3 angka 1 ini diurutkan secara ascending angka 2 ini tidak diurutkan angka 3 diurutkan secara descending nah kita selesai saja jadi disini kalian ketik sama dengan match lookup value itu yang ini R4 lookup array itu yang ini jangan lupa beri sel absolute dengan cara tekan F4 1 kali atau FN F4 1 kali nah disini sudah ada keterangannya kita akan menggunakan exact match yaitu ketik 0 enter dan disini hasilnya dia posisi ketiga kalian tarik ke bawah saja sampai sini kita edit berikutnya yang 0 kita ganti 1 yang ini 0 diganti min 1 nah untuk min 1 dia hasilnya adalah NA karena min 1 itu harus disusun secara descending nah berikutnya untuk kolom kedua sama sama dengan match lookup value nya itu ini di R7 look up array itu yang ini L4 sampai L8 jangan lupa beri cell absolute dengan cara tekan F4 satu kali atau FN F4 satu kali kita pakai 0 enter dari dari sini kita tarik kebawah sampai sini oke ini diganti 0 diganti 1 ini 0 diganti min 1 nah hasilnya seperti ini kemudian berikutnya untuk kolom angka 3 ketik sama dengan match di R10 lookup area yang ini M4 sampai M8 jangan lupa beri cell absolute dengan cara tekan F4 satu kali atau FN F4 satu kali seperti ini kemudian kita pakai 0 nah dari sini tarik kebawah kemudian kita edit yang 0 ganti menjadi 1 enter yang ini diganti min 1 nah maka hasilnya seperti ini oke kita lanjut ke latihan pertama tadi nah disini langsung saja match lookup value-nya itu yang ini nama B18 lookup value-nya kita pakai nama nah ini untuk ranking ini sudah turut secara descending jadi angka yang paling besar itu di posisi 1 dan ini untuk lookup adanya jangan lupa beri cell absolute dengan cara tekan F4 satu kali atau FN F4 satu kali lebih lebih tepatnya kita akan menggunakan exact match yaitu 0 enter nah ini pingkat 1 kita kita tarik kebawah nah kita akan cocokkan untuk Lidia dia di peringkat pertama Budi di peringkat kelima kemudian Hermann peringkat 6 dan yang paling terakhir Agung peringkat 7 jadi ini contoh penerapan fungsi match materi berikutnya sekaligus materi terakhir yaitu tentang fungsi index dan match nah ada 3 latihan ini latihan 1 latihan 2 dan latihan 3 nah sebelum kita mengecekkan soal latihan terlebih dahulu saya akan menjelaskan materinya nah ini materi tentang index dan match nah apa sih keuntungan menggunakan numus index dan match jadi alasan pertama yaitu index dan match bisa menanggulangi kelemahan dari fungsi file lockup dan lockup sedangkan dalam dunia kerja table array mempunyai bentuk elastis tidak bisa diperfeksi bahwa sel yang menjadi acuan berada di kiri kanan bawah atau atas yang kedua bisa melakukan pencarian ke kiri yang tidak bisa dilakukan oleh file lockup dengan index dan match area pencarian menjadi lebih fleksibel yang ketiga bisa melakukan insert column dengan aman jika memakai file lockup maka perlu menyesuaikan lagi nomor kolomnya yang keempat untuk data yang relatif besar formula index dan match ini relatif lebih cepat jika dibandingkan dengan fungsi file lockup maupun halukup yang kelima index dan match bisa juga digunakan dengan fungsi lainnya yang lebih kompleks nah untuk penulisannya seperti ini fungsi index dan match jadi fungsi index sama di sebelum mati sebelumnya yaitu sama dengan index index array di komadok atau koma row 6 disini saya memberi warna biru nanti supaya membedakan lalu di komadok kolom 6 row 6 dan kolom 6 ini nantinya akan diisi dengan fungsi match nah ini fungsi match seperti ini oke kita langsung nah fungsi index digabung dengan penggunaan fungsi match jika yang dicari adalah data ring baris pada suatu kolom maka penulisan numbers seperti ini jadi row 6 itu diganti dengan fungsi match sedangkan kolomnya tetap jadi sama dengan index golong buka array titik koma match golong buka lagi lookup value titik koma lookup ray titik koma match tipe golong tutup karena ini berumur yang paling terakhir titik koma kolom nom golong tutup nah golong tutup ini buat untuk yang index berikutnya fungsi indeks digabung dengan penggunaan fungsi match jika yang dicari adalah data ring kolom pada satu baris nah untuk row underscore 6 itu biasa yang diganti adalah kolom underscore 6 diganti dengan fungsi match jadi seperti ini sama dengan index golong buka array titik koma atau koma row underscore 6 titik koma atau koma match golong buka lookup underscore value titik koma atau koma lookup underscore array titik koma atau koma match underscore tipe golong tutup untuk yang match sedangkan golong tutup warna hitam untuk yang index berikutnya yang terakhir fungsi index digabung dengan penggunaan fungsi max jika yang dicari adalah data ring kolom dan baris nah disini untuk row underscore 6 dan kolom underscore 6 itu diganti dengan fungsi match jadi seperti ini sama dengan index golong buka array titik koma atau koma match golong buka lookup underscore value titik koma lookup underscore array titik koma match underscore tipe nah ini koma bukan titik koma ya kemudian titik koma top match kelompok lookup underscore value titik koma top lookup underscore array titik koma top match underscore tipe kolom tutup dan kolom tutup lagi kolom tutup yang warna hijau ini untuk match sedangkan kolom tutup yang warna hitam untuk yang index nah sekarang kita akan mengejarkan soal latihan ini latihan pertama dan disini kita akan mencari nilai tes Excel yang bernama Ananda Nia disini saya akan membandingkan antar rumus lockup dengan rumus fungsi index dan match langsung saja ini menggunakan vlookup nah lookup value-nya itu dia nama tab array kita block dari ini dari nama sampai nilai tes Excel tidak perlu dibeli sel absolut karena dia satu saja kemudian untuk kolomnya dia kolom keempat karena nama ini kolom satu umur kolom dua tinggi badan kolom tiga nilai tes Excel kolom keempat nah kita menggunakan false enter nah ketemu kemudian kita akan membandingkan dengan menggunakan rumus index dan match jadi disini kalian ketik index dulu nah array-nya array-nya itu akan block dari ini B4 sampai dengan E8 kemudian match nah lookup value-nya itu kita pakai ini nama lookup array itu kita yang di block adalah nama ini B4 sampai B8 oke kemudian kita menggunakan exact match jangan lupa kolom tutup karena ini belum terakhir untuk kolomnya kalian ketik aja 4 karena ini adalah kolom keempat sudah kalian tekan enter atau tab muncul seperti ini klik yes atau tekan enter di keyboard nah jadi ini sama-sama menggunakan ini menggunakan file lockup yang ini menggunakan index dan match nah untuk ada yang keduanya seperti ini oke ini ini hasil seleksi tes excel nah disini ditanyakan dalam posisi nilai tertinggi karena disini tidak urut nama dengan nilai tertinggi nama dengan nilai terendam oke kita kita selesai untuk posisinya kita menggunakan match untuk posisi nah seperti ini untuk lookup value-nya kita langsung menggunakan max nah ping-nya atau number-nya yang kalian block adalah ini L4 sampai L9 tutup kurung untuk lookup value-nya itu sama L4 sampai L9 kita menggunakan exact match karena exact match itu dia tidak membutuhkan data yang baik diurut secara scanning maupun scanning karena exact match itu datanya tidak diurutkan tekan enter nah muncul seperti ini dan klik yes atau tekan enter di keyboard nah tiap posisinya ada posisi ketiga seperti itu untuk nama dengan nilai tertinggi kita akan menggunakan gumus gabungan index dan match ini dengan index nah untuk adanya kan block dari ini nama sampai dengan 80 atau K4 sampai L9 kemudian match lalu lockup value-nya kita pakai max L4 sampai L9 kurung tutup lalu lagi untuk lockup array-nya L4 sampai L9 0 penutup ini baru row andus kolomnya segini oke untuk kolomnya kita kolom 1 karena kita mencari nama nah sini tekan yes atau tekan enter di keyboard namanya adalah Cynthia Mira untuk nilai yang tertinggi untuk nama dengan nilai terendah sama index array-nya itu kan block dari K4 sampai L9 lalu match kita pakai min kan nilai terendah yang di block adalah L4 sampai L9 kurung tutup lookup array-nya sama L4 sampai L9 kita pakai exact next ini yaitu 0 terus jangan lupa tutup kurung kolomnya kita pakai kolom 1 karena yang dicari adalah nama tekan enter atau tab nah muncul seperti ini tekan enter di keyboard atau klik yes nah kita cocokkan untuk nilai terendah yaitu Aditya Farhan itu kemudian untuk adegan ketiga disini kalian mencari harga dan total harganya itu kalian didapat dari tab harga seperti ini nah disini kita sudah menggunakan fungsi follow up dan fungsi if tapi disini saya akan menggunakan numus index dan match nah kita langsung saja mencari total terlebih dahulu total yaitu harga dikari quantity nah kita pakai kita tarik ke bawah dulu kita menggunakan accounting ini cari simbol rupiah nah oke nah kita langsung saja sama dengan index adanya kan block dari televisi sampai dengan 2.675.000 jangan lupa beri sel absolut dengan cara tekan F41 kali atau F41 kali nah untuk barisnya barisnya kita akan menggunakan nama barang itu kita pakai match dulu look up look up value itu menggunakan ini televisi atau U4 look up arraynya kan block dari ini AA5 sampai AA7 jangan lupa tekan F41 kali atau FN F41 kali untuk sel absolut kemudian kita menggunakan 0 tutup kurung ini untuk baris untuk barisnya untuk kolomnya sama kita pakai match look up arraynya itu adalah ini merek nah yang di block adalah ini Samsung sampai dengan Philips atau AB4 sampai AD4 kemudian beri sel absolut dengan cara tekan F41 kali atau FN F41 kali kita pakai 0 nah dari sini kalian langsung tekan enter atau tab muncul seperti ini tekan enter di keyboard atau yes atau klik yes nah ini yang muncul televisi karena terjadi kesalahan ini untuk adanya bukan dari ini ya dari AA tapi dari AB langsung ke harganya kita coba tekan enter kita beri format accounting terlebih dahulu nah ini karena bager bager seperti ini nah kalau bager bager seperti ini kalian tekan ini aja auto fit kolom wit nah dia akan menyesuaikan kita akan tarik ke bawah nah kita coba untuk mencocokkan televisi padangnya benar Samsung 3.150.000 kemudian televisi merek LG 3.250.000 dan yang terakhir adalah DVD player merek Pilits 1.775.000 rupiah nah oke jadi rumus index dan match lebih praktis dibandingkan dengan fungsi Vlockup 3.150.000 fungsi IF nah sekian untuk materi kali ini terima kasih terima kasih